Kasih sebagai cara hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 12, judul Motivasi untuk Mengasihi Kutipan dari Henry Drummond Anda akan mendapati ketika Anda mengingat masa lalu dalam hidup Anda, bahwa saat-saat yang paling berkesan di atas segalanya adalah saat-saat ketika Anda telah melakukan segala sesuatu dalam kasih. Saat itu adalah bulan November yang dingin dan hujan sedang turun ketika saya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk mengunjungi Joe dan Caroline. Enam bulan sebelumnya, mereka telah membuat janji dengan saya untuk membahas pemakaman Joe. Karena mereka adalah teman-teman saya, dan karena mereka tahu bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan, mereka meminta saya untuk memimpin acara pemakaman Joe. Aku menderita kanker ini, katanya waktu itu. Aku akan berjuang dengan sekuat tenaga, tapi aku tahu bahwa ada kemungkinan aku akan mati. Sementara aku sedang merasa sehat, aku ingin membuat rencana untuk pemakamanku. Aku ingin membuatnya mudah bagi Caroline ketika waktunya sudah tiba. Sekarang, setelah berbulan-bulan perawatan, tampak waktu bagi Joe sudah dekat. Saya datang untuk membahas rincian dari pemakaman itu dan mengucapkan selamat tinggal. Joe tersenyum ketika saya memasuki ruangan. Ia berkata, Aku senang kau datang. Lalu, tak lama kemudian, ia berkata, Aku adalah pria yang diberkati. Caroline dan aku telah bersama selama 47 tahun. Saat-saat itu tidak sempurna. Tapi mereka adalah saat-saat yang baik. Kami memiliki lima anak, ditambah putri kami yang meninggal saat berusia empat tahun. Kami memiliki empat belas cucu yang sangat kami banggakan. Aku memiliki pekerjaan yang baik selama bertahun-tahun. Kami telah pindah beberapa kali ke beberapa kota yang berbeda dan telah berteman dimanapun kami bertinggal. Aku tidak bisa meminta lebih dari itu. Aku telah memberitahu anak-anak untuk tidak khawatir tentang aku. Aku sudah siap. Kita telah membahas rincian akhir dari pemakamanku. Dan aku rasa kau dapat membantu kami. Selama 20 menit berikutnya, saya mendengarkan, mencatat, dan menjawab pertanyaan. Di akhir pertemuan kami, saya menyarankan kami berdoa bersama. Aku suka itu, kata Joe. Ia memegang tangan saya dengan tangan kirinya dan memegang Caroline dengan tangan kanannya. Saya berpegangan tangan dengan Caroline. Kami berdoa. Di akhir doa, ia melepaskan tangan saya tapi tetap memegang tangan Caroline. Menarik tangan Caroline ke wajahnya, ia menciumnya, tersenyum, dan kemudian melepasnya. Mencari Kasih Ketika saya meninggalkan ruangan itu dan kembali ke mobil, pikiran itu terus terlintas dalam pikiran saya. Aku berharap semua pasangan suami istri dapat mengakhiri perjalanan perkawinan mereka dengan kasih dan dukungan seperti itu. Saya percaya bahwa bahan yang kurang dalam perkawinan yang gagal atau dalam hubungan apapun yang gagal adalah kasih sejati yang telah kita baca dalam buku ini. Mengapa saudara kandung kehilangan kebersamaan? Mengapa persahabatan memudar? Mengapa atlet-atlet dalam satu tim ingin meningkatkan prestasi pribadi mereka lebih daripada ingin membantu timnya untuk menang? Mengapa para karyawan di kelompok kerja yang sama saling menginjak satu sama lain untuk naik ke posisi yang lebih tinggi di perusahaan? Dalam setiap kasus, itu karena para individu yang terlibat menempatkan dirinya dalam keegoisan daripada sikap melayani. Mereka gagal mengejar karakteristik yang membentuk kasih sejati. Dalam bab-bab sebelumnya, kita telah melihat kualitas-kualitas kasih ini. Kita telah membicarakan tentang seperti apa kualitas-kualitas ini terlihat ketika kita membuat kasih sebagai cara hidup. Sekarang saya ingin berfokus pada pertanyaan dasar dibalik karakteristik kasih ini. Apa yang membuat motivasi kita untuk mengasihi lebih besar daripada motivasi kita untuk menjaga diri sendiri? Seperti yang saya tanyakan di awal buku ini, apakah kasih itu realistis? Apakah mungkin untuk mengasihi dengan konsisten dalam kehidupan sehari-hari? Dengan melihat hidup kita yang cenderung egois? Atau dengan kata lain, jika kita ingin berhasil dalam setiap hubungan kita seperti Joe dan Caroline dalam perkawinan mereka, di mana kita menemukan kemampuan untuk mengalahkan sifat dasar egois kita? Kekuatan yang lebih tinggi Ribuan alkoholik telah menemukan kemerdekaan dari ketergantungan alkohol dengan mengambil langkah pertama dan kedua dari program Alkoholik Anonymous. Langkah-langkah ini berkata, Kami mengakui bahwa kami tidak memiliki kekuatan atas alkohol, bahwa hidup kami telah menjadi tak bisa diatur. Kami percaya bahwa kekuatan yang lebih besar daripada kami dapat memulihkan kami menjadi sehat. Hidup yang egois bukanlah ketergantungan alkohol, tapi itu adalah sebuah kecanduan, yaitu fokus untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kecanduan memandang setiap transaksi dan hubungan melalui kacamata, apa untungnya bagi saya? Dalam jenis kehidupan seperti ini, bahkan apa yang tampaknya terlihat sebagai perbuatan kasih, dimotivasi oleh keinginan egois, dan menjadi begitu manipulatif. Sama sekali bukan kasih. Berulang-ulang, saya mendengar seorang berkata, Saya akan bersedia membuat perubahan jika ia mau berubah. Pernyataan seperti ini, kedengarannya masuk akal, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kasih. Pendekatan, saya akan jika kau akan. Didasarkan pada mentalitas ingin mendapatkan apa yang diinginkan seseorang. Ikatan egocentris ini bergerak di dalam jiwa manusia dan tidak mudah untuk disembuhkan. Setelah 30 tahun bekerja dekat dengan orang-orang di ruangan konseling, saya telah menyimpulkan bahwa mereka yang paling berhasil membuat kasih sebagai cara hidup, adalah mereka yang mengenali kebutuhan mereka yang memerlukan pertolongan. Setiap kita, jika kita bersikap jujur dan berjaga-jaga, akan harus mengakui, saya tidak bisa benar-benar menjadi seseorang yang penuh kasih dengan kekuatan saya sendiri. Usaha sendiri saja tidak akan menghancurkan rantai egoisme kita. Ini berlaku pada setiap hubungan apapun. Dalam hidup saya sendiri, saya melihat kenyamanannya yang paling jelas dalam hubungan saya dengan istri saya. Saya ingin membagikan kisah itu dengan Anda. Perjalanan Kasih Saya memegang gelar D3 dan S1 dalam bidang antropologi dan telah menyelesaikan satu tahun pendidikan teologi sebelum saya menikah. Saya benar-benar jatuh cinta dengan Karolin dan tidak sabar untuk menjadi sebahagia seperti yang saya yakini setelah menikah. Saya memiliki visi di pikiran saya tentang seperti apa jadinya. Saya dapat melihat diri saya pulang ke rumah di sore hari setelah mengikuti kelas dan menemukan seorang istri yang menemui saya di pintu dengan pelukan dan ciuman dan mengantar saya ke sofa di mana saya akan istirahat sementara ia mempersiapkan makan malam. Sementara makan, kami akan saling memandang satu sama lain sementara kami saling menceritakan peristiwa hari itu. Setelah makan malam, saya akan membantunya mencuci piring dan kemudian kami akan menikmati malam yang tenang. Saya akan duduk dan mempersiapkan tugas akademi saya sementara ia duduk di sofa dan membaca buku pilihannya. Pada pukul 10.30 setiap malam, kami akan tidur bersama dan berhubungan intim. Hidup akan indah. Jika Anda menikah, saya dapat membayangkan pasti sekarang Anda sedang tersenyum karena Anda melihat diri Anda sendiri di dalam apa yang saya tulis. Atau mungkin Anda marah karena Anda melihat kenaifan dan egoisme yang terang-terangan. Saya tidak sadar bahwa dalam pikiran istri saya ada banyak visi yang sangat berbeda tentang bagaimana kehidupan setelah pernikahan. Saya dengan segera menemukan bahwa istri saya tidak berminat untuk duduk di sofa dan membaca buku sementara saya menyelesaikan pelajaran saya hari itu. Ia lebih suka pergi ke mal atau menghadiri acara sosial di mana ia dapat berinteraksi dengan orang-orang. Dalam pikirannya, pukul 22.30 bukanlah waktu untuk tidur, tapi waktu untuk beristirahat dengan membaca buku atau menonton televisi. Ketika saya melihatnya di sofa sedang membaca, saya akan berpikir, mengapa kau tidak membaca bukumu sementara aku membaca bukuku? Maka kita dapat tidur bersama. Saya dengan segera menyadari bahwa pergi tidur bersama bukanlah salah satu sasaran istri saya. Apa yang saya anggap dalam tanda kutip perhubungan intim bukanlah gagasannya tentang akhir hari yang sempurna. Konflik kami muncul di awal perkawinan kami. Kami berdua telah dikejutkan dengan kedalaman perasaan kami tentang rasa sakit dan kemarahan terhadap satu sama lain. Bagaimana mungkin perasaan cinta yang kami miliki ketika berkencan telah menguap begitu cepatnya setelah pernikahan? Kami tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik karena dalam pikiran kami kami tidak seharusnya mengalami konflik. Akhirnya kami memiliki banyak perdebatan tapi sedikit penyelesaian dan kemudian saya mulai dipenuhi dengan pikiran bahwa saya telah menikahi orang yang salah. Saya tidak ingin berkata bahwa kami tidak mengalami waktu-waktu bersama yang menyenangkan. Kami mengalaminya. Namun tepat di bawah permukaan banyak konflik yang belum terselesaikan yang menciptakan jarak emosi yang sangat besar di antara kami berdua. Selama ini saya terus melanjutkan pendidikan teologi untuk mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Tapi perbedaan perasaan antara sasaran pekerjaan saya dan sifat dasar dari hubungan perkawinan kami semakin besar. Saya mengalami kesulitan membayangkan bagaimana saya dapat memberikan harapan kepada orang lain ketika saya merasa tidak berdaya dalam perkawinan saya sendiri. Ada hari-hari dan minggu-minggu di mana saya dapat membenamkan diri ke dalam studi saya dan menganggap setelah lulus segalanya akan berbeda. Tapi di hati saya tahu bahwa itu adalah hayalan. Sementara hari semakin dekat ketika saya akan menyelesaikan S1 dan dipaksa untuk meninggalkan dunia pendidikan dan memasuki dunia nyata saya semakin menjadi frustasi. Dalam kefrustrasian saya saya marah kepada Tuhan dan menyalahkan dia karena telah memasukkan saya ke dalam perkawinan yang tak dapat diperjuangkan. Lagi pula bukankah saya tidak berdoa dan meminta tuntunannya sebelum saya menikah? Dan mengapa saya merasa sangat yakin bahwa saya sedang melakukan hal yang benar ketika saya menikah dan menjadi frustasi setelahnya? Dan bukankah saya tidak berdoa agar dia menolong saya mencari jalan untuk menyelesaikan perbedaan kami? Semua doa-doa itu tampak tidak membuat perbedaan sama sekali. Saya marah kepada Tuhan dan tidak tahu bagaimana saya akan pernah bisa menjadi hambanya. Kasih yang melayani Tak lama setelah hari ketika saya marah kepada Tuhan segalanya tampak menjadi sedikit lebih baik dalam perkawinan kami. Karolin dan saya melakukan beberapa percakapan yang menyenangkan dan menemukan area-area kesepakatan dalam beberapa konflik kami. Namun perubahan yang nyata itu hanya berlangsung singkat dan dalam beberapa minggu kami kembali berdebat dan saling mendiamkan. Saya ingat di hari beberapa minggu setelahnya ketika saya berkata kepada Tuhan aku tidak tahu harus bagaimana lagi aku telah melakukan segala yang aku tahu dan segalanya tidak menjadi semakin baik. bahkan mereka tampaknya semakin buruk. Aku tidak tahu bagaimana aku akan dapat menolong orang lain padahal aku sangat tidak berdaya mengubah perkawinanku sendiri. Saya mengakhiri doa saya dengan kata-kata yang sama saat saya memulai doa aku tidak tahu harus bagaimana lagi. ketika saya selesai berdoa lalu datanglah ke dalam pikiran saya gambaran visual dari kisah di Alkitab. Kisah ini menceritakan malam sebelum Yesus disalib dikayu salib ketika ia sedang merayakan perayaan pascah dengan para pengikutnya. Pada satu titik Yesus mengejutkan para pria di meja makan dengan bangun dari duduknya menuangkan air ke dalam baskom dan menyekah kaki mereka. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh para budak karena itu adalah tugas yang hina. Maukah Anda menyekah kaki dari para pria yang telah berjalan dengan sandal di jalan yang berdebu? Namun Yesus pemimpin dari kelompok itu dan Tuhan mereka dengan sengaja melakukan tugas pelayanan yang rendah hati dan penuh kasih ini kepada teman-temannya. Dengan gambaran itu memenuhi pikiran saya di hati saya tahu saya sedang mendengar jawaban Tuhan bagi doa saya itulah masalah dalam perkawinanmu kau tidak memiliki sikap Kristus terhadap istrimu. Saya mengerti pesan ini dengan jelas karena saya ingat apa yang Yesus katakan kepada para pengikutnya ketika ia selesai menyekah kaki mereka mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan jadi jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu di lain peristiwa Yesus telah mengatakan sesuatu yang serupa kepada mereka yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan pertemuan dengan Tuhan ini sangat menjamah saya karena saya tahu bahwa saya telah menemukan jawabannya saya sedang tidak mengikuti pengajaran Yesus sikap saya di tahun-tahun awal perkawinan kami dapat disimpulkan dengan kata-kata yang telah berulang-ulang saya katakan dalam satu atau bentuk lainnya kepada istri saya lihat aku tahu bagaimana caranya mengalami perkawinan yang baik jika kau mau mendengarkanku kita akan mengalaminya Caroline tidak mau mendengarkan saya dan saya menyalahkan atas perkawinan kami yang buruk tapi hari itu saya mendengar sebuah pesan yang berbeda masalahnya bukan Caroline masalahnya adalah sikap saya jadi saya berkata kepada Tuhan tolong ampuni saya dengan semua studi bahasa Yunani Ibrani dan teologi saya saya kehilangan segalanya tolong ampuni saya kemudian saya berdoa berikan aku sikap Kristus terhadap istriku ajari aku bagaimana melayaninya seperti Yesus melayani para pengikutnya tiga pertanyaan yang mengubah hidup saya mengingat kembali itu adalah doa terbaik yang pernah saya naikkan tentang perkawinan saya karena Allah mengubah hati saya sebuah kebenaran baru terbuka dalam pikiran saya dan melihat diri saya memainkan peranan yang sama sekali berbeda dalam perkawinan kami saya tidak lagi menjadi sang raja berteriak teriak untuk memberi perintah kepada istri saya dan mengumumkan pengharapan saya terhadap dia sebagai gantinya saya memberi diri saya untuk bertindak dengan kasih dan kebaikan yang dirancangkan untuk memperkaya hidupnya dan mendorongnya untuk menjadi orang yang diinginkan Tuhan tiga pertanyaan membuat ini sangat praktis bagi saya ketika saya bersedia menanyakan tiga pertanyaan ini perkawinan kami berubah secara drastis mereka adalah pertanyaan sederhana tapi mereka memberi saya informasi yang saya butuhkan untuk menjadi orang yang penuh kasih terhadap istri saya satu apa yang dapat kulakukan untuk membantumu hari ini dua bagaimana aku bisa membuat hidupmu lebih mudah tiga bagaimana aku bisa menjadi suami yang lebih baik bagimu ketika saya bersedia menanyakan pertanyaan pertanyaan ini istri saya bersedia untuk memberikan jawabannya kepada saya bahkan saya tidak menemukan keengganan dari dirinya untuk menjawab pertanyaan pertanyaan ini dan ketika saya mengizinkan jawaban istri saya mengajar saya bagaimana untuk mengekspresikan kasih kepadanya dengan cara yang berarti perkawinan kami berubah secara dramatis itu tidak terjadi dalam semalam tapi dalam waktu sebulan saya melihat perubahan di wajah Karolin dan sikapnya terhadap saya dalam waktu tiga bulan ia mulai menanyakan tiga pertanyaan itu kepada saya saya sangat terkagum-kagum dengan perubahan yang saya lihat dalam sikap dan perilakunya saya tidak mengantisipasi bahwa hubungan kami dapat berubah menjadi positif secepat itu dahulu saya tidak tahu apa yang saya ketahui sekarang setelah bertahun-tahun lamanya dalam ruang konseling kasih selalu menimbulkan kasih karena orang-orang begitu sangat membutuhkan kasih ketika mereka menerimanya mereka tertarik kepada orang yang mengasihi itu membawa perjalanan kasih sampai akhir istri saya dan saya telah berjalan di jalan kasih selama lebih dari 40 tahun dan kami mengalami hubungan yang luar biasa saya berkata kepadanya tidak berapa lama yang lalu jika setiap wanita di dunia seperti dirimu tidak akan pernah ada perceraian mengapa seorang pria mau meninggalkan seorang wanita yang melakukan segala yang dapat ia lakukan untuk membantu suaminya dan sasaran saya selama bertahun-tahun adalah mengasihi istri saya begitu baiknya sehingga tak seorang pria pun dapat memperlakukannya sebaik saya 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 telah membagikan perjalanan pribadi saya ke arah kasih bukan dengan tujuan untuk membuat diri saya seperti lambang seorang yang penuh kasih atau dengan pandangan bahwa semua orang harus meniru pengalaman saya adalah harapan saya agar kelemahan saya dapat membantu beberapa orang menemukan sumber kasih sejati dan bahwa dengan bantuan Allah kita bisa mendapatkan motivasi dan kekuatan untuk mengubah sikap dan perilaku kita kecenderungan saya yang egois telah memotivasi saya untuk menempatkan kebutuhan saya di tempat pertama ketika saya melihat bagaimana ini semua sedang menghancurkan perkawinan saya saya kembali kepada Allah yang memotivasi saya untuk mau melayani Karolin melayani menjadi kebiasaan yang disengaja saya telah berfokus pada perkawinan dalam bab ini karena itu adalah area dimana saya mengalami dan mengamati banyaknya perubahan tapi banyak orang dapat menyaksikan kuasa Allah yang diberikan untuk menyelamatkan persahabatan kemitraan bisnis dan hubungan lainnya yang tadinya tampak akan hancur ketika kita meminta Allah untuk memberikan motivasi dalam mengasihi orang lain kita selalu akan menerima jawaban saya yakin bahwa kebanyakan dari kita memerlukan bantuan dari luar untuk membalikkan gelombang itu ke arah kasih dalam hubungan kita dengan orang lain entah itu di tempat kerja di supermarket atau di rumah kita pada dasarnya bukan orang yang penuh kasih dan dua orang yang egois tidak akan pernah dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih sampai kita dijamah pada pusat keberadaan kita dengan kuasa yang lebih besar dari diri kita kita akan terus hidup dengan sudut pandang apa untungnya bagi saya dan membuat ketujuh karakteristik dari orang yang penuh kasih menjadi gaya hidup akan terbukti menjadi terlalu sulit saya tidak mengatakan bahwa orang-orang non-kristen tidak dapat menjadi orang yang penuh kasih semua manusia memiliki kapasitas untuk mengasihi namun bagi sebagian besar dari kita keinginan untuk menjaga diri sendiri mengalahkan keinginan untuk membantu orang lain sejarah umat manusia membuktikan kenyataan ini bagi saya saya sepenuhnya bersedia untuk mengakui bahwa saya memerlukan pertolongan ilahi untuk membuat kasih sebagai cara hidup mengalahkan ego alamiah kita dalam hubungan adalah usaha seumur hidup hubungan saya dengan Karolin berubah total ketika saya menyadari bahwa saya tidak sedang mengasihi dia sejak itu saya harus terus belajar mengenai apa artinya melayani dia percayalah saya belum mencapainya tapi saya terus berusaha melakukannya ketika kita membuat melayani orang lain seperti kebiasaan kita akan sadar ketika kita keluar dari kebiasaan itu sepanjang waktu praktik melayani ini akan membawa kenikmatan hubungan yang baik penuh kasih dan intim saya ingin mengakhiri dengan tegas saya ingin terus mempraktikan kasih sejati dan menikmati hubungan yang dihasilkan kasih dan di akhir perjalanan hidup ini jika saya dahulu yang harus pergi saya berencana untuk menatap Karolin tersenyum dan memegang tangannya untuk menciumnya terima kasih